Halo guys, welcome back to Runtuk Channel Kembali ke channel Gede Mbak Riri Bali Dan kalian salam So, sekarang guys Aku balik lagi ke dapur Nah, pastinya kalau udah di dapur tuh Aku sendirian dan nanti Seperti biasa Kabari bakal nyicipin hasil masakan aku Nah, untuk kali ini aku mau masak Ayam goreng lengkuas Nah, aku pertama kalinya masak ini guys Dan tanpa belajar dulu Biasanya aku belajar dulu baru bikin video gitu kan Nah, sekarang aku baru belajar Dengan resep yang ada di Google Kalian cari aja resep Ayam goreng lengkuas pas tidak keluar Nah, aku beberapa Bahan itu kayak Ketumbar bubuk Habis itu kemiri Habis itu apalagi ya Itu aja deh kayaknya Yang aku tuh Nggak ada bumbunya di rumah Jadi aku pakai apa aja yang seadanya Di rumah ya guys ya, sorry banget Kalau ada bahan-bahan yang kayak kurang-kurang gitu Oke, langsung aja aku nunjukin Bahan-bahannya Terus ada bumbu halusnya itu ada 8 butir bawang merah dan 5 siung bawang putih Habis itu disini juga ada Royco Tapi harusnya kan Royco ayam ya guys ya Cuman aku adanya Royco sapi guys Jadi yaudah pakai Royco sapi aja Terus ada 3 lembar daun salam Dan ada 2 serai Dan juga ada larutan asam jawa Ini belum larut guys Nanti kita pakai 1 sendok aja Nah untuk resep lengkapnya Nanti aku cantumin di description box Oke Sekarang kita Blender dulu bumbu halusnya Baru kita lanjut ke kompor Oke guys, karena Sorry aku jongkok-jongkok kayak gini Karena blenderku rusak Nah ini aku udah tuangin tadi Tapi karena rusak Jadi aku harus Ulek-mengu-ulek guys Jadi Harus diulek Mari kita ulek Kalian lihat guys Keringetan terus mataku juga perih Karena Bawang merahnya Oke Jadi disini Harusnya udah aku Halusin Tapi gak begitu Halus Karena aku pengen ada teksturnya gitu Menangis guys Oke Langsung aja kita sekarang Masak ke kompor ya guys Oke guys Jadi Ini Kita marinasi dulu ayamnya Pakai bumbu yang tadi Sudah kita halusin Nah kita marinasi Udah 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 Kita gak tambahin apa-apa ya Maksudnya untuk bumbunya Kita cukup Yang tadi aku Kasih tau itu aja Oke Setelah di Udah 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 aduk Kita masukin Larutan asam jawanya Satu sempak aja Dua deh Karena aku suka Habis itu Aduh Cengah-ingesan Kita Aduh dulu Garata asam jawanya Terus kita masukin Parutan Lengkuasnya guys Semuanya Kita aduk lagi Udah Bau Lengkuasnya guys Lengkuas banget Sorry guys Aku cengah-ingesan Karena tadi Bawang merahnya itu Bukan karena apa-apa Nah ini udah rata Lalu kita diemin ini 30 menit guys Lalu abis itu nanti kita eksekusi Oke Oke Kita diemin dulu Oke guys Jadi ini udah 30 menit Nah Aku udah diemin ini Selama 30 menit Tada Bau Lengkuasnya Terus Oke Langsung aja Sekarang kita mulai masak Pertama-tama Tuangin Minyaknya dulu Secukupnya aja Kita tunggu agak panasan Dikit ya Lalu kita masukin Ayam sama Dulu bumbunya Yang udah ada di dalamnya Sini ya Oke guys Minyaknya udah panas Jadi langsung aja Kita masukin Ayamnya Oke Aku deketin ya Biar kalian lebih kelihatan Kita masukin Oke Sekarang kita masukin Airnya Dan Tadi ada Sisa dunia Yang gak jadi Di blender itu Biar gak Mubazir Next Kita masukin Daun salam Kita bajuk-bajuk Dikit Habis itu Aku mau geprek Daun sirih Eh daun sirih Daun serahnya dulu Baru aku masukin Kesini Nah ini udah Degeprek Langsung aja Kita masukin Setelah itu Kita masukin Royco Secukupnya aja Sekiranya Kalian aja Karena ini Royco sapi Kan gak begitu asin ya guys Kecuali kalau Royco ayam Lebih asin Kita aduk dikit dulu Baru kita biarin Kita diamin Sampai airnya ini Menyusut ya guys ya Baru nanti kita Angkat ayamnya Dan goreng Nah kita diamin guys Oke guys Aku agak merunduk Jadi disini Aku siapin api yang baru Dengan isi minyak Untuk goreng Ayam yang tadi Udah kita Apa Masakan Terus nanti Ayamnya Aku bakal pisahin Dari Rempah-rempahan Apa sih Remah-rempahan Gini ya tuh Mengkuasnya Memang bumbunya itu Aku bakal pisahin Nah aku goreng ayamnya dulu Baru nanti Rempahnya itu Remahannya itu Aku goreng Terus aku taburin deh Jadi Oke langsung aja kita Goreng-goreng Oke guys Udah jadi Tadam Tadi remahannya itu Aku gak isi diatasnya Katanya kabarnya Langsung campur aja Sama ayamnya Ya kalau ini Enggak perlu di Apa namanya Enggak perlu di review Segala Karena udah enak sekali Saya udah nicip Ya kabarnya tadi udah nicip Oke langsung aja makan Ini kuahnya tadi Yang bekas masakan Ayamnya itu Itu bisa Apalagi aku suka Oke nanti buat kabar ini 1-10 100 versi Tadi kabarnya udah nyoba ya Oke jadi Itu dia Video hari ini Semoga kalian bisa mengikuti Dan Ketemu lagi di video selanjutnya Don't forget to like Comment and Subscribe Bye-bye Bye-bye